Hutan Hoya Baciu Masyarakat Rumania percaya kalau hutan Hoya Baciu ini memiliki gerbang menuju dunia lain. Gerbang apakah yang dimaksud? Kabarnya banyak sekali kasus-kasus orang yang masuk ke dalam hutan ini dan tidak pernah kembali lagi. Entah mereka tersesat atau mungkin diculik oleh makhluk halus. Tanpa alasan yang jelas, masyarakat sekitar mengaku juga sering merasa mual dan pusing ketika menjelajahi kawasan di sekitar hutannya. Selain itu, para warga juga sering melihat cahaya berwarna merah di atas langit. Ada pula yang mengaitkairkannya dengan fenomena kehadiran makhluk luar angkasa atau alien di tempat ini. Sejumlah seksi Marta mengaku melihat penampakan-penampakan aneh seperti UFO dan cahaya misterius yang muncul di atas langit hutan Hoya Baciu. Pada 1968, seorang wisatawan bernama Emil Barnea pernah memotret adanya penampakan UFO yang sangat aneh di atas langit hutan Hoya Baciu. Lalu, benarkah hutan Hoya Baciu adalah tempat masuknya para alien dan tempat bersarangnya para makhluk halus? Pemirsa, inilah segmen misteri seris hutan angker Hoya Baciu versi on the spot berikut ini. Sebagai salah satu negara maju di Eropa, Rumania memiliki kisah sejarah yang panjang. Tapi tak hanya sejarahnya yang panjang, negara beribu kota Bukares ini juga menyimpan segudang cerita misteri yang mencegah. Seperti kisah mistis yang terjadi di hutan angker Hoya Baciu. Hoya Baciu adalah sebuah hutan yang terletak di sebelah barat kota Klus Napoka, Transylvania, Rumania, dekat area terbuka Ethnographic Museum of Transylvania. Tidak semua orang bernyali berani masuk ke Hoya Baciu. Pendidung sekitar yakin, orang besar tersesat di dalamnya dan tidak akan pernah kembali. Kalaupun selamat, mereka akan mengalami kejadian aneh seperti orang linglung, gatal pada kulit, mual-mual, migren dan pusing, luka bakar, mengalami beberapa goresan, gelisah, serta sensasi-sensasi tubuh aneh seperti tidak biasanya. Keyakinan tersebut muncul setelah ada seseorang gembala yang menghilang di dalam hutan angker ini. Tak tanggung-tanggung si pengembala ini hilang bersama dengan 200 ekor dombanya. Selain kisah misteri, salah satu wilayah di hutan Hoya Baciu juga pernah menjadi tempat pemakaman manusia kurba jaman Neolitikum. Oleh karena itulah, hutan ini dipercaya menjadi tempatnya angker, tempat di mana para makhluk halus tinggal. Kisah lain juga menyebutkan kalau dulunya ada roh seorang petani yang mati karena dibunuh di dalam hutan ini. Konon katanya, arwah dari petani tersebut tak tenang dan mengganggu syarpa saja yang berani menjelanjahi hutan Hoya Baciu. Beberapa orang yang masuk Hoya Baciu mengaku mendengar suara tak berwujud atau melihat penampakan kepala yang melayang. Ada juga yang mengaku sering melihat sepasang mata hijau dengan kabut berwarna hitam melintasi pepohonan sekitar. Belum lagi pengakuan warga yang kerap melihat cahaya berwarna merah terang di langit hutan ini. Sungguh amat menyeramkan. Sebuah tim investigasi dunia gaib pernah melakukan penyelidikan di tempat ini. Mereka menyimpulkan bahwa hutan ini merupakan kerajaan iblis paling besar di dunia. Beberapa kisah mengenai keangkeran hutan ini seolah diamini oleh beberapa pihak. Tim investigasi juga mengaku mengalami berbagai fenomena poltergeist yang mengerikan. Ada sebuah anomali di dalam hutan Hoya Baciu ini. Yang ini terdapat area kosong dengan pola melingkar sempurna yang aneh dan unik. Berbeda dengan area lainnya, area berbentuk lingkaran sempurna ini sama sekali tidak ditumbuhi pepohonan apapun. Seakan-akan memang menjadi suatu tempat rahasia yang misterius dan terlarang. Lahan kosong ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para mahluk halus. Tempat ini pun dijuluki sebagai Triangle of Transylvania atau Segitiga Bermuda Transylvania. Bagi masyarakat sekitar, hutan Hoya Baciu merupakan segitiga bermuda versi darat. Beberapa orang berpendapat bahwa hutan yang memiliki lingkaran di tengahnya ini adalah sebuah gerbang menuju ke dunia lain. Ada juga yang mengklaim tempat ini merupakan pintu atau gerbang menuju masa lalu ataupun masa depan. Salah satu kisah atau legenda misteri paling terkenal di hutan ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang hilang secara misterius. Anak kecil tersebut menghilang setelah berjalan-jalan di hutan. Pihak keluarga dan kepolisian ikut mencarinya sampai berbulan-bulan lamanya. Hingga mereka tersebut ikhlas dan merelakan kepergiannya. Namun anehnya, lima tahun berselang, gadis kecil tersebut kembali muncul dengan pakaian dan bentuk tubuh yang sama. Lebih anehnya lagi ketika ditanya, si anak perempuan tersebut sama sekali tidak mengingat apapun kejadian selama ia menghilang. Tak hanya paranormal saja, beberapa ilmuwan pun tertarik untuk mencoba menusuri tempat misterius terutama pada lingkaran di tengah hutan ini. Namun hasilnya sangatlah berbeda, seperti yang dikemukakan oleh para paranormal. Para ilmuwan berpendapat bahwa lingkaran aneh ini adalah sebuah tempat di mana UFO pernah mendarat atau merupakan tempat landing pad bagi UFO untuk singgah di bumi ini. Seorang wisatawan bernama Emil Barnea membuktikan adanya sebuah gambar potret yang diambilnya pada saat berwisata ke hutan ini. Ia tidak sengaja berhasil memotret benda aneh yang melintas di atas langit hutan Faya Baichu ini. Menurut kesaksiannya, kejadian tersebut terjadi pada 18 Agustus 1968. Serentak, foto tersebut langsung membuat geger masyarakat kota Rumania hingga ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah benar foto ini asli atau hanya hasil rekayasa belakang? Dan pendapat mana yang benar? Pendapat paranormal tentang adanya pintu ke dimensi lain? Atau pendapat para ilmuwan tentang tempat mendarat ke pesawat UFO? Temukan jawabannya besok malam dalam lanjutan misteri seris hutan Hoya Baichu, hutan angker penuh misteri bagian kedua di jam yang sama. Terima kasih telah menonton!